Diisukan menikah sama Luna Maya, Gading Martin melekepergok liburan mesra bareng kisah Anastasia. Terima kasih telah menonton! Dan suami Gisela Anastasia, yakni Gading Martin telah menikah dengan artis cantik sekaligus model Luna Maya. Terkait benar atau tidaknya rumor soal menikah baik Luna Maya ataupun mantan suaminya, Gisela Anastasia, yakni Gading Martin belum memberikan tanggapan atau memberikan komentar mengenai kabar tersebut. Ketika heboh soal pemerintahan Luna Maya menikah, Gading Martin lebih memilih tidak banyak berkomentar atau memberikan klarifikasi apa-apa. Dia lebih memilih liburan bareng mantan istrinya, Gisela Anastasia. Belum lama ini, Gading Martin mengunggah postingan pada Kamis, di mana mantan suami Gisela Anastasia ini sedang asik liburan ke luar negeri, bareng anak sematawayangnya, yakni Gempi. Halo LDN tulis Gading pada postingannya. Dalam foto yang diunggah nampak Gading dan Gisela tengah liburan di London bersama anak sematawayang tercintanya, Gempi. Gempi merangkul menggenggam tangan kedua orang tuanya, yakni Gisela dan juga Gading dengan erat agar mereka tidak berpisah lagi. Gisela dan Gading serta Gempi terlihat bahagia. Mereka kompak menggunakan warna baju dengan warna yang senada. Rupanya unggahan Gading Martin dan Gisela Anastasia menarik perhatian netizen. Terbukti dari banyaknya tanda suka dari 361 ribu orang. Ribuan netizen berbendong-bendong meninggalkan jejak di kolom komentar postingan. Tak sedikit artis ikut juga berkomentar mendoakan kebahagiaan mereka berdua. Ah happy selalu ya kalian ujar at Kiki Saputri. Du netizen jadi baper deh haha ujar Patriciago. Sebagian netizen ada yang menuliskan komentar jika Gading Martin dan Gisela Anastasia semoga bersatu kembali dan berjodoh. Kenapa aku bahagia banget sih liatnya semoga kalian masih berjodoh sahut netizen. Pasti gak mudah buat Gading dan Gisela untuk tetap bersama di depan anak. Terima kasih sudah melawan ego Gempi pasti sangat happy sahut netizen lainnya. Sedikit informasi Luna Maya diisukan telah menikah dengan mantan suaminya Gisela Anastasia yakni Gading Martin. Hal ini bermula dari sebuah pemberitaan dari salah satu portal media online. Berita yang diunggah tersebut berjudul Luna Maya dan Gading Martin menikah klub pasangan yang pernah tersakiti. Sukses menarik perhatian moral cantik dan mantan suaminya Gisela Anastasia tersebut. Lantas Luna Maya memberikan tanggapan pada mantan suaminya Gisela Anastasia yakni Gading Martin untuk mengatur waktu menikah. Kapan lun singgung gading? Ilusif sama tembok ayak bayi kebelit Luna Maya didugasin di Reino Barak yang sering dimanja Shefino. Hubungan Luna Maya dan Reino Barak sudah merenggan dan jauh. Terlebih ketika mantan dikasihnya itu, memutuskan untuk mengakhiri sisa asmaranya dan memilih Shefino sebagai pendamping hidupnya. Tidak Shefino dan Reino beberapa memutuskan untuk menikah dan membangun rumah tangga, hidupan mereka berdua kerap kali dikaitkan. Biar sosok masa lalu seperti Luna Maya oleh Binten. Bahkan ketika Luna Maya membuat sebuah postingan di media sosial ada sebagian pihak yang mengira bahwa hal tersebut ditujukan untuk mantan dikasihnya Rino Barak yang sedih setengah berbahagia di Malaysia ini. Belum lama ini, aku di Instagram echauninilnya terdaih menunggu ulang postingan Luna Maya tentang cowok macam bayi gede. Peneliti singgungkan perempuan insin dengan mencuk alias cowok macam bayi gede sedisian tulisan yang dibagikan Luna pada story-nya. Luna Maya mengatakan bahwa ada penelitian yang mengatakan bahwa ada perempuan yang tidak susah sama laki-laki yang seperti bayi besar. Belum diketahui apa dan ketahui siapa, tetapi penelitian yang tersebut dikaitkan rintu siapa. Namun rata di Instagram echauninilnya terdaih mengunggah status tersebut berkaitkan Rino Barak yang seringkali diperlakukan lancar selama siap ini. WKWK pun bisa aja tulis akun tersebut pada postingannya. Menurut akun tersebut, status Luna Maya bisa juga dikaitkan untuk Rino yang satu internet seperti anak kecil ketika menikah sama Syahrini. Terpantau dari aktif media sosial, Syahrini beberapa kali Rino membeli mainan-mainan anak kecil seperti robot dan singgah lego. Syahrini sekarang kebandingannya bahwa krasik lego antara Rino belanja lego atau itu tersebut buat dengan segala macem. Barang-barang dari Syahrini, katanya. Akun tersebut mengira bahwa postingan Luna Maya memang cocok dilagihkan dengan keadaan Rino Barak dari Syahrini saat ini. Apalagi setelah mereka berdua menikah yang sering saling bermanja-manjaan. Luna Maya seolah memberi singgiran pedas kepada Rino Barak yang sering diperlakukan seperti anak kecil oleh Syahrini seperti disuapin ketika makan atau disegang tangannya ketika berjalan agar tidak terjatuh. Begitulah mereka berdua yang selaku kayak momong bayi gede, pelangga pelongong si bayi gede nuntun FDR yang kayak nenek-nenek di lingkapnya. Setelah penamanya yang didukasi Rino Barak dan Syahrini yang diundang ulang api tersebut ternyata mencuri perhatian hormat bintang. Terbukti dari banyak yang disukai lebih dari 1.110 orang Puluhan orang berpendam-pendam meninggalkan cicak di kolom komentar postingan. Kebanyakan dari mereka menyetujui jika postingan Luna Maya sangat jambung dengan keadaan Rino Barak yang sering di saat ini. Ya ampun, nunggu aja yang menyetujui jika netizen udah pasti Rino Belanja Lego aduk-duduh kasihan benar si FDR punya laki-laki jauh day. Bukainya koleksi sport car mengalami mainan Lego macam penyekan ekos intai umurnya ujian hati jauhnya. Bagian netizen ada juga yang menemukan komentar jika tak usahin dan daya-daya macam jauh dilakukan pelakuan Rino Barak yang seperti anak kecil. Rimpi mainan Lego sama Syahrini. Pantasan dari Monteremba waktu masih tambah kermit Agus harus memenuhi anak kecil main sangat netizen. Udah pasti Rino Belanja Lego aduk-duk-duk kasihan benar si FDR punya laki benar-benar chill day. Bukainya koleksi sport car malam mainan Lego macam penyekan ekos setengah umurnya sangat netizen lainnya. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.